Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Masih mengenai KLB di Partai Demokrat Kenapa hari ini Partai Demokrat sedang berkabung Karena ada sebagian kader mantan kader di Partai Demokrat Ini mengelar KLB, Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Pada tanggal 5 Maret 2021 di Sumatera Utara Dan akhirnya dari hasil KLB itu menetapkan Moldoko Kepala Staf Presiden ini menjadi ketahumum Partai Demokrat Dan ini menjadi sorotan publik Kenapa Moldoko ada di sana Padahal Moldoko ini adalah orang dekat Di lingkaran istana Orang dekat dari Pak Presiden Jokowi Nah ketika Pak Moldoko menjadi ketahumum Partai Demokrat Apakah sudah seizin dari Pak Presiden Selaku atasannya Atau Moldoko tidak melibatkan Presiden sama sekali dalam hal ini Inilah yang menjadi perbincangan di masyarakat Apakah sudah izin Moldoko menjadi ketahumum Partai Demokrat Nah teman-teman kembali kepada KLB Kenapa harus ada KLB? Ini ada pengakuan yang cukup menarik Dari mantan pengurus Partai Demokrat Johnny Allen Marbun Yang merupakan inisiator dari KLB di Deli Serdang Kenapa harus ada KLB? Salah satu diantaranya karena di Partai Demokrat Ada kekuasaan dinasti Ada politik dinasti Kekuasaan itu seputar pada AHY Pada SBY Pada IBAS Ini salah satu yang disebut oleh Johnny Allen Marbun Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan bacakan beritanya Mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Johnny Allen Marbun Yang menyatakan Ada politik dinasti di Partai Demokrat Yang hanya seputar di SBY, AHY, dan IBAS Kita ambil beritanya dari kumparan news teman-teman Johnny Allen bicara dinasti SBY, AHY, IBAS di Demokrat Jadi sebab KLB Jadi sebab KLB itu diantaranya adalah Karena ada politik dinasti di Partai Demokrat Benarkah seperti itu? Atau ada unsur lain selain itu teman-teman Kubu Demokrat hasil KLB Sibu Langit Sumatera Utara Terus bersuara merespon berbagai tudingan Yang dialamatkan DPP Demokrat Kubu AHY Kali ini sekjen KLB sumut Johnny Allen Membeberkan sejumlah alasan Mengapa KLB adalah jalan terbaik bagi Demokrat Johnny menjelaskan soal dinasti politik Yaitu hanya ada dua pemegang kekuasaan tertinggi di Demokrat Pertama AHY, dan kedua Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Yang dipimpin oleh SBY Jadi kekuasaan tertinggi Ada dua yaitu SBY dan AHY Ketua Umum AHY mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Pusat Mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Daerah Mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Cabang Menentukan segala hal-hal yang strategis Ginerja, politik will Di dalam Partai Demokrat Kata Johnny dalam konvensi di Kediaman Muldoko Menteng, Jakarta Pusat Kamis 11 Maret 2021 Namun saya pikir sangat wajar teman-teman Namanya Ketua Umum itu punya hak Untuk mengangkat dan memberhentikan bawahannya Ini adalah hak Tentunya walaupun begitu kan biasanya ada pemilihan Misalkan di tingkat DPC Itu ada pemilihan dari anggota-anggotanya Kemudian DPD juga begitu dipilih oleh DPC-DPC Kemudian Pimpinan Pusat Seperti Ketua Umum ini dipilih DPD dan DPC Ini adalah hal yang biasa dalam sebuah partai politik Artinya kekuasaan Ketua Umum itu memang Berlebih daripada Stab-stabnya atau anggota Jadi hal yang wajar Tetapi ini disorot oleh Johnny Allen Marbon Wakil Ketua Umum Sekjen Dan seterusnya adalah pembantu-pembantu Ketua Umum Yang kedua Ketua Majelis Tinggi Kewenangannya Pertama membuat Rancangan anggaran dasar Anggaran rumah tangga Yang disahkan dalam Kongres Atau Kongres luar biasa Menentukan siapa calon Ketua Umum Pada Kongres atau KLB Tambah Johnny Kemudian teman-teman Johnny lalu mengkritisi SBY yang Selalu mengklaim Sebagai Demokrat sejati Tetapi faktanya Menurut Johnny Demokrasi di Partai Demokrat Justru diamputasi oleh SBY Sebagai mana diketahui dalam ADART Partai Demokrat Kongres atau KLB Harus mendapat persetujuan Ketua Majelis Tinggi Jika tidak Maka KLB tak bisa dilaksanakan Hal itu ada di pasal 83 ART Partai Demokrat Jadi kalau selama ini kita orang luar Melihat pernyataan-pernyataan Dari pengurus Partai Demokrat Bahwa untuk menggelar KLB Ini harus seizin Dari ketua Majelis Tinggi Dalam hal ini adalah Pak SBY Dan harus kita ingat teman-teman Itu sudah masuk dalam pasal 83 ART Dari Partai Demokrat Dan anggaran dasar Anggaran rumah tangga itu Sudah disahkan Secara hukum oleh Menteri Hukum dan HAM Masalahnya kan seperti itu Jadi Kalau menggelar KLB Harus ada seizin itu Memang ada di ART Dan ART itu sudah disahkan oleh Pihak Menkum HAM Jadi sebenarnya Tidak bisa mengelak Artinya memang Tidak sah KLB itu Dikelal di Sumatera Utara Karena memang sudah ada aturan Di anggaran dasar Anggaran rumah tangga SBY selalu mendengungkan Keadilan Tetapi faktanya ADRT tahun 2020 ini adalah Mengambil keadilan-keadilan Hak-hak daripada Kader Partai Demokrat Dari Sabang sampai Merauke Dimana hak untuk Kedaulatannya Diamputasi dalam pasal Anggaran dasar Anggaran rumah tangga itu Bahkan Calon Ketua Umum Menjadi kewenangan Ketua Majelis Tinggi Urai Jodi Lebih jauh di dalam Struktur Partai Joni mengungkapkan Kekuasaan Partai Hanya akan berputar Di SBY AHI Dan IBAS Adik AHI Yang kini Ketua Fraksi Demokrat DPR RI Ini teman-teman Yang disorot Boleh Joni Allen Bahwa Kekuasaan Partai Demokrat Itu hanya Seputar SBY AHI IBAS Ini yang Diprotes oleh Joni Allen Marbun Dan ini adalah Salah satu Indikator Salah satu Indikasi Akan dilakukannya Kemarin itu adalah KLB Dan memang KLB sudah terbukti Dilaksanakan di Sumatera Utara Salah satu Sebabnya adalah Politik dinasti Di Partai Demokrat Dan yang paling Sangat tidak masuk akal Bahkan mungkin Di kerajaan Apabila ketua umum Berhalangan tetap Ditunjuk oleh Ketua Majelis Tinggi Dari salah satu Wakil Ketua Umum Mohon maaf Salah satu Wakil Ketua Umum Adiknya sendiri IBAS Berikutnya Apabila ketua Majelis Tinggi Berhalangan Otomatis PLT-nya Ketua Umum Ini kan sudah Mengamputasi Suma proses-proses Demokrasi Tegas anggota Komisi 5 DPR RI itu Terlebih Mahkamah Partai Juga Menurut Joni Telah diamputasi SBY Sehingga Tak ada ruang Demokrasi yang fair Di tubuh Partai Demokrat Mahkamah Partai Menurut Undang-Undang Parpol Pasal 32 Dia independen Hasilnya final Ini tidak Hasilnya direkomendasikan Kepada Ketua Masih Tinggi Semuanya Bermasalah Dan melanggar Undang-Undang Tandas Joni Saat ini Kunci dan kisruh Partai Demokrat Adalah di SK Kemenkumham Namun Kini Belum ada SK Dari kubu Versi KLW Sumut Yang didaptarkan Ke Kemenkumham Sehingga Ahaya adalah Pemimpinan Yang masih sah Jadi Apa yang disampaikan Oleh Joni Allen Marbon Itu Sebenarnya Juga Ada benarnya Teman-teman Bahwa Namanya Partai Politik Ini adalah Partai yang Harusnya terbuka Kepada semua Anggota Semua pengurus Jadi tidak Dimonopoli oleh Kelompok Atau Individu Yang ada di partai itu Tetapi Kalau kita melihat Biasanya Partai Politik Itu Membuat Kepengurusan Ini solid Tentu adalah Orang-orang Yang sevisi Orang-orang Yang sejalan Dengan garis partai Biasanya Seperti itu Dimanapun Partai Politik Mesti begitu Tetapi Kalau Dibiarkan Begitu Ragam Dalam Kepengurusan Itu Maka Organisasi Itu Tidak akan Solid Seperti Yang dilakukan Di SBY AHI Ini Membuat Sebuah Kepengurusan Yang solid Sebuah Kepengurusan Yang Bisa Melaksanakan Program-programnya Secara bersama Biasanya Adalah Mengambil Orang-orang Dekat Di Lingkaran Ketua Umum Dalam hal ini Adalah Dari pihak AHI Biasanya Seperti itu Dan itu Saya pikir Dimanapun Tempatnya Partai Politik Seperti itu Nah Masalahnya Sekarang Kalau Yang diprotes Oleh Johnny Allen Terkait Dinasti Politik Ini adalah Hal yang Wajar Tetapi Ingat Bahwa Anggaran dasar Anggaran rumah tangga itu Sudah disahkan Oleh Kemenukum HAM Nah Namanya sudah disahkan Ini Apapun yang dilakukan Di luar Anggaran dasar Anggaran rumah tangga itu Tentu tidak sah Namanya sudah disahkan Oleh negara Disahkan oleh Pemerintah Jika Jika Melakukan kegiatan Di luar ADRT Maka itu Ilegal Itu tidak sah Makanya Kemarin Dikatakan Di Andi Malarangeng KLB itu Di Sumatera Utara itu Adalah KLB Abal-Abal KLB Yang Ilegal KLB Ada yang mengatakan Dagelan Karena keluar Dari koridor Dari ADRT Yang sudah disahkan Pemerintah Nah Untuk bisa Mengubah ADRT Tentu Melalui Kongres Jadi kalau Kongres Nanti Menyetujui Perubahan Maka Berubahlah Tetapi Kalau dengan KLB Namun Melanggar Dari ADRT Maka Itu tidak sah Sebenarnya Cukup jelas Terkait ADRT Dari Partai Demokrat Kalau Misalkan Ada Pernyataan Dari Johnny Allen Bahwa Kalau Berhalangan Ketua Umum Partai Demokrat Maka Ini Menjadi Tanggung jawab Dari Masjid Tinggi Dan Masjid Tinggi Bisa Menunjuk Salah satu Wakil Ketua Umum Dan Ini Saya Pikir Juga Tidak Ada Masalah Nah Siapa Yang Ditunjuk Bisa Jadi Ibas Atau Bisa Jadi Di Luar Ibas Wakil Ketua Umum Biasanya Wakil Ketua Umum Itu Banyak Ada Beberapa Wakil Ketua Umum Dalam Partai Politik Nah Itu Yang Kita Maksud Bahwa Apa Yang Dilakukan Oleh Johnny Alen Marbun Ada Benarnya Tetapi Juga Ada Salahnya Salahnya Apa Melakukan Kegiatan KLB Itu Melanggar ADRT Yang Ada Di Partai Demokrat Jadi Johnny Alen Marbun Ini Menginisiasi Kongres Di Sumatera Utara Itu Tidak Mengambil Hasil Kongres Tahun 2020 Tetapi Sebelumnya Yang Diambil ADRT Dan Ini Saya Pikir Bermasalah Juga Karena Acuannya Yang Disahkan Pemerintah Adalah ADRT Yang Disahkan Di Kongres Tahun 2020 Ini Menarik Teman-teman Terkait KLB Di Partai Demokrat Tetapi Semuanya Akan Berpulang Kepada Kemen Kumham Apakah Kemen Kumham Nanti Memutuskan Memberikan SK Hasil KLB Di Sumatera Utara Atau Tetap SK Yang Dilakukan Di Kongres Tahun 2020 Kemarin Karena Pihak Kemen Kumham Memang Sudah Memberikan SK Kepengurusan Dan Disahkan Bahwa Pengurusnya Itu Adalah AHI Nah Belakangan Ini Partai Demokrat Menggelar KLB Yang Didukung Oleh Beberapa Anggota Dan Mantan Pengurus Partai Demokrat Kemudian Membentuk KLB Dan Mengangkat Pak Muldoko Menjadi Ketua Partai Demokrat Jadi Semua Berpulang Kepada Kemen Kumham Siapa Nanti Yang Akan Diputus Yang Mendapatkan SK Dari Pemerintah Walaupun Kita Tahu Bahwa Muldoko Adalah Dalam Ringkaran Kekuasaan Pemerintahan Jokowi Saat Ini Tetapi Namanya Hukum Ini Bisa Melihatnya Dari Fakta Dari Data Dan Fakta Siapa Sebenarnya Kepengurusan Yang Ini Didukung Oleh Seluruh Anggota Apakah Kepengurusan AHY Atau Kepengurusan Dari Muldoko Dan Yang Menarik Teman-teman Kemarin Ada Testimoni Mengenai Muldoko Yang Diangkat Menjadi Ketaumum Katanya Ini Sudah Mendapatkan KTA Kartu Anggota Partai Demokrat Lalu Yang Menjadi Pertanyaannya Adalah Siapa Yang Tarah Tangan Di KTA Pak Muldoko Karena Ketumum KTA Untuk Pak Muldoko Ini Juga Menjadi Pertanyaan Publik Teman-teman Karena Sampai Saari Belum Disampaikan Secara Terbuka Masalah KTA Dari Pak Muldoko Nah Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh